Kalau boleh tahu, yang pernah makan di sini siapa aja? Atau yang pernah makan makanannya Bapak, entah di Mojokerta atau di sini siapa aja, Pak? Ada Nikita. Nikita? Iya, ada Ruben. Ruben? Kemudian ada... Raffi ada, Pak. Raffi. Raffi. Lalu ada apa lagi, Pak? Ada Natasha. Natasha. Yang artis itu, Pak? Bukan, ini tetangga saya semua. Oh, walaupun itu tetangga-tangganya Bapak semua. Saya kira yang artis, Pak, ya. Jack, sepertinya saya mendengar ada sesuatu, Jack. Jadi saya harus beraksi ini, Jack. Beraksi ngapain? Mengejar. Mengejar apa? Mengejar sesuatu, Jack. Ayo kita beraksi, Jack. Oke? Kok kurang lega, Jack? Ayo, Jack, beraksi lagi. Wah, kurang lega, Jack. Ya, ini beraksi, Jack. Jack, ya. Karena Nghidermen mau masuk TK, Jack, ya. Ya, gimana lagi? Diring posen, Jack. Jadi main perusatan, Jack. Boleh, ya, Jack, ya? Ya, jumpa lagi, Sobat Baikia, di channel Nghidermen, ya. Semoga yang lihat, yang subscribe, yang like, yang komen. Saya doakan mendapatkan kejadian yang baik, rezeki yang lancar, dan lunas semua hutang-hutangnya. Baik hutang puasa maupun hutang materi. Termasuk hutang saya juga. Sedoakan semoga lunas, ya, Jack, ya? Wah, mau perusatan lagi, nggak, Jack? Pokoknya ini enak, Jack, ya. Tapi ikiku langsung nyeng-nyeng, Jack. Jack, ya, 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 ya. Aduh, Jack, di sini malam hari, kita lagi di mana ini, Jack? Masih di Wismatropoda, Jack, ya. Seberangnya Telkom. Jadi waktu itu kita review sebelahnya itu ada brownies, balnies. Nah, sebelahnya lagi, Jack, ya. Seberangnya Telkom juga. Ada makanan-makanan yang mantep, Jack. Ada lagi promo juga, Jack. Namanya apa ini, Jack, ya? Kakak itu aku, Jack. Ayam goreng mojokerto, Jack, ya. Mumpung lagi promo. Promonya seperti apa? Yuk, coba bagi, ya. Kita tanya sama yang jual. Tapi perusatan sih, Jack. Wah, ini treadmill, Jack. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Pak. Aduh. Bapak, nggak main perusatan, Pak. Memang dibuat gitu perusatan, Pak, ya. Memang dibuat gitu, ya. Biar kita makan, langsung turun. Iya, jadi saya tadi naik turun perusatan, lemak saya berkurang, Pak. Mau makan, Pak. Ini tempat makan apa, Pak? Ya, lihat saya tadi ada promo sama Jack, tadi ya, Jack, ya. Kita ayam goreng mojokerto. Ayam goreng mojokerto. Padahal ini di Wisma, Tropodowaru, Sidorjo, Pak, ya. Karena dulu, ketika bakalnya kita, kita bukanya di Mojokerto. Oh, awalnya di Mojokerto. Mojokerto mana, Pak? Jalan Bayangkaran nomor 19. Wah, Jalan Bayangkaran nomor 19. Masih ada, Pak? Sekarang sudah nggak ada. Oh, pindah sini. Jadi awalnya ada di Mojokerto, Jack, ya. Mohon maaf dengan Bapak siapa? Saya Alfon. Bapak Alfon. Oh, yang punya ini, Pak, ya? Ya. Oh, yang punya, ya. Pak, saya lihat ada perumu-perumu. Itu perumu apa sih, Pak? Kita maunya kesannya itu supaya orang makan ayam itu murah. Nggak mahal misalnya gitu. Jadi orang, Bapak pengennya orang makan, makanya Bapak itu murah. Sudah ayam murah, Pak. Ya, karena masa-masa pandemik begini kan, kita pengennya bisa, masyarakat banyak bisa menikmati makan ayam dengan harga murah. Wuih, tepuk tangan Jack. Nanti tolong di-edit kasih tepuk tangan Jack, ya. Mulia sekali ini, Pak Alfon. Jadi gimana caranya, meskipun pandemi begini, Bapak bisa membagikan banyak orang dengan cara berjualan begini, tapi dengan porsi yang nggak masuk akal, Pak, ya? Porsinya porsi normal, tapi harganya yang nggak abnormal. Oh, porsinya normal. Oh, iya bener. Porsinya normal, harganya yang abnormal. Harganya nggak masuk akal. Kalau boleh tahu, menunya apa aja, Pak? Ayam Mojokerto itu apa, Pak? Ayam Mojokerto itu ada ayam kremes dan ayam kanton. Kalau ayam kremes isinya? Ayam kremes isinya ayam sama tahu kremes sama tempe kremes sama sambil bawang. Sambil nasi, Pak, ya? Sambil nasi. Itu harganya berapa, Pak? Rp10.000. Promo itu, Pak, ya? Sampai kapan itu? Sampai selamanya. Oh, saya kira sampai jam 7 malam ini, ya? Sampai selamanya? Iya, sampai... Promo selamanya, Pak, ya? Rp10.000 ayam kremes, dapat nasi, dapat ayam kremes, dapat tahu, tempe kremes, tempe kremes, sambil. Lalapan. Lalapan. Piring, Pak, ya? Piring. Itu menu pertama. Menu perumuh yang kedua, Pak? Ayam kanton. Ayam kanton. Saya tahu itu ayam yang merah-merah, kalau tidak salah, ya? Ayam merah dengan saus tauco. Wuh, sausnya tauco. Kamu tahu saus tauco tidak, Jack? Ya, tauco itu, ya? Kayak di Lumpia-Lumpia itu, Pak, ya? Iya, betul. Tapi ini beda, ya? Kasinya, Pak, ya? Iya, ini kasinya kita. Kalau ayam tauco itu apa itu, Pak? Ayam kanton itu ayam... Ayam kanton, ya? Ayam tauco. Ayam kanton itu ayam kas ayam rempah, ya? Ayam dulunya itu kayak ayam syoke ya, dibawa di restoran-restoran itu, ya? Kayak yang tipi-tipi dulu, Jack. Yang digantung-gantung kayak gini, ya, Pak? Iya. Ya, ini, Jack. Ayam ini ayam mahal. Oh, ayam mahal? Iya. Bisa sampai Rp90.000-Rp100.000, tergantung kebesarnya ayamnya. Nah, saya membawa ayam kanton pun bisa dinikmati dengan Rp10.000. Jadi ayam mahal yang di restoran-restoran, Bapak membawanya dipresentasikan dengan orang bisa makan dengan harga terjangkau. Nah, kau. Nah, kan harganya tidak masuk akal, ya, Pak? Tidak masuk akal, dan akorsinya normal. Tidak kita kurangin. Harganya berapa juga, Pak? Rp10.000 juga. Ngeri, 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 ngeri. Jack, kamu harus coba ini, Jack, ya. Ini, kalau boleh tahu tempatnya di mana, Pak? Di Raya Wisma Trapodo, Blok Y, nomor 16. Jepannya Telkom Trapodo. Seberangnya Telkom. Saya sebenarnya tidak tahu, cuma Bloknya yang saya tidak tahu, Jack, ya. Atau dulu, mungkin kalau teman-teman di Wisma Trapodo dulu ini dipakai Rental PS, Pak, ya? Menunya dua itu saja, Pak? Iya, andalanya itu, maksudnya banyak. Oh, sebenarnya menunya banyak. Ada apa saja, Pak? Ada lele kremes. Lele kremes. Kemudian ada snack, ada minuman kekinian. Kita ada minuman kekinian, ada red velvet, macau, ya, begitu. Ada nenek-nenek, Pak, ya? Iya. Cuma ayam kanton tadi juga Rp10.000. Rp10.000. Wow. Semua serba Rp10.000. Semua serba Rp10.000. Semua serba Rp10.000. Minuman Rp10.000. Etalase Rp10.000, ya, Pak. Kalau boleh tahu, bukanya, Pak? Bukanya mulai jam 10 sampai jam 9 malam. Jam 10 pagi? Sampai jam 9 malam. Liburnya? Tidak ada libur, buka terus. Ngeri, jadi orang-orang bisa makan sepuasnya tanpa menjebol kantongnya, Pak, ya? Iya, Rp10.000 tanpa perai. Wih, ngeri, ngeri, ngeri. Wah, satu minggu, lost. Wih, ngeri, ngeri, ngeri. Ini totalitas tanpa batas, Jack. Tanpa batas. Makan aja, konsit, 6-6 mojok turun. Contoh, bapak, jangan gitu, tanpa libur, Pak, ya? Tanpa libur, iya. Kalau boleh tahu, Pak, ini sudah berapa lama, Pak, di sini? Saya sebulanan ini, Pak. Oh, sebulan. Tapi di Mojokerta sudah lama, Pak, ya? Mojokerta sudah lama, sudah hampir 10 tahun, ya? Oh, 10 tahun, ya? Aku wawancara begini sambil nyantai, Pak, ya? Iya. Kalau boleh tahu, yang pernah makan di sini siapa saja? Atau yang pernah makan makanannya bapak, entah di Mojokerta atau di sini siapa saja, Pak? Ada Nikita. Nikita? Iya, ada Ruben. Ruben? Kemudian ada... Raffi ada, Pak? Raffi. Raffi. Lalu ada apa lagi, Pak? Ada Natasha. Natasha? Yang artis itu, Pak? Bukan, ini tetangga saya semua. Oh, alah, bukan. Hal itu tetangga-tangganya bapak semua. Saya kira yang artis, Pak, ya? Tapi yang penting namanya hampir mirip, Pak, ya? Yang penting pedih dulu, Pak, ya? Yang penting laris membagiakan semua orang, termasuk kaum kecil juga, Pak, ya? Luar biasa, misinya gitu. Cek, kamu mau makan yang mana, Cek? Aku kok penasaran yang kanton. Kamu kanton, ya? Pak, saya boleh pesen kanton satu, Pak, ya? Yuk, sobat bagi ya, kita lihat proses pengolahan dari ayam kanton, ya? Abis itu kita nanti makan-makan sama bapaknya. Yuk, sobat bagi ya, kita lihat proses pembuatan dari ayam kanton. Yuk! Ya, sobat bagi ya, ya? Di depan saya sudah ada penangkap, penampakan. Penangkap apa, Cek? Iya, penampakan ayam kanton dari merek Ayam Mojokerto, Cek, ya? Rp10.000. Tuh, kalau saya ini dapat dua bagian. Kadang bisa dapat tiga potong, Cek, ya? Kadang satu potong, terkantung nanti bagiannya, Cek, ya? Potongannya. Terus dapat lalapan timur, ini, Cek, Lantepnya ini, saus tauco, ya? Saus tauco. Tapi kayaknya kurang pedas, ya? Boleh minta sambil nggak, Cek? Aslinya, Cek? Ya, boleh, Pak. Pak, sambilnya dikasih gratis, Pak? Gratis. Gratis, Pak, ya? Boleh saya minta satu, Kak? Oh, boleh. Wah, sudah disiapkan, Cek. Terima kasih, ya, Pak, ya? Wah, cepat sekali, ya? Wah, sudah disiapkan. Jadi kalau, Sobat Bagia, kalau mau yang pedas-pedas, bisa langsung minta sambilnya. Gratis, Cek. Iya. Rp10.000, Cek, dapat Cek Mini Aki ini, ya? Wuh, mantap. Dapat dua potong kalau saya ini, ya? Iya, Sobat Bagia, kita coba ayam kanton. Kalau ayam kanton ini biasanya, kan kemerah-merah, Cek. Tadi kan kita lihat ayamnya merah, Cek, ya? Tapi kalau sudah digoreng, ya agak kecokotan gini, ya? Akan sudah digoreng? Iya, memang kalau ayam kanton ini memang bumbu-bumbunya yang saya tahu, kan saya dulu pernah masak, Cek, ya? Itu ada kayak bunga lawang, atau bahasa dapurnya itu monyong, Cek. Monyong, Pak, ya? Monyong. Tapi saya tahunya bunga lawang, ya? Kita coba, Sobat Bagia, ya? Mongol, mongol, mongol. Mongol, mongol. Mongol, mongol. Hmm, nasi putihnya, Cek. Yang nasi putih, Cek. Ya, apa-apa. Lihat, Pak, ini ya? Ayam kantonnya dulu ya, Cek, ya? Wow, dagingnya banyak, Cek, ya? Ini saya tinggikan, Sobat Bagia, ya? Biar kelihatan dulu, ayamnya gede-gede loh, Sobat Bagia. Wow, Pak, ini gede ini. Wow. Ini satu potong. Wow, ini satu potongnya lagi. Kita coba ayamnya dulu sama nasi, ya, Cek, ya? Yang original dulu, Cek, ya? Mongol, mongol, mongol. Ini memang bunga lawangnya tajam, Cek. Kerasa banget, Cek. Mantapnya, Cek, ya? Ya, mantap. Remparamannya juga kerasa. Jadi kayak, kerasa kayak lada, bawang putih, tapi lebih nonjel ke bunga lawangnya. Jadi kayak memang ayamnya tadi memang... Namanya ayam kanton ya, mau nggak tahu bunga lawangnya memang harus lebih kerasa, Cek, ya? Kerasa, Cek, enak sekali, Cek, ya? Kerasa, Cek. Tapi kalau saya makan ayamnya terus, nasi saya nggak habis, Cek, ya? Gurih banget ini, ayamnya. Dan kerasa rempah-rempah bunga lawangnya, Cek. Coba kita pakai saus sambal, itu taujurnya, Cek, ya? Saus, saus taujurnya. Ini saya siram biasanya di nasi, Cek, sama di ayamnya. Tapi kita coba langsung, kita gaduh, Cek. Hmm. Cek, Cek saya tahu, kalau saus taujurnya kan agak asem-asem ya, Cek, ya? Ini manis, Cek, ya? Manisnya gurih-gurian, Cek. Kita coba perpaduannya ayam, kanton, nasi, yang dikasih saus taujurnya. Sama ayamnya, Cek. Sudah dikasih saus taujurnya. Bunga, bunga. Mantap. Iya, habis soro ini. Tuh, sausnya juara banget ini. Boleh, saya minum. Boleh, saya minum. Ini manis gurih, Cek. Jadi kalau sahabat-sahabat mau merasakan perpaduan di mulut itu gurih, asin, lalu ada tajam bunga lawangnya dari ayam kanton, plus manis taujurnya ini ya. Di dalam mulut ini kaya rasa, Cek, ya? Puluh ribu, Cek, udah bisa kaya makan di restoran, Cek. Kayak tangan tipe-tipe, gaya gue. Wah, asam restoran. Wah. Nah, kayak gini aja enak, Cek. Gak usah pakai sambel. Enak sekali saus taujurnya ini. Saya habiskan dulu, Cek, ya? Oke. Mantap. Nasi sama sambel, saus taujurnya loh, Cek. Udah enaknya minta amun, Cek. Nah, ayamnya yang bunga lawang ini. Yang saya tahu kalau ayam goreng kan biasanya luarnya aja yang kerasa ini, sampai dalam-dalamnya kerasa, Cek. Sampai saus taujurnya ke bawah, Cek. Saking benar-benar lahapnya, Cek. Saya coba, sekarang sambelnya, ya? Ya, sepertinya sambel bawah, Cek, ya? Saya coba, ya? Sama siraman ayam kanton dikasih saus taujurnya. Kapan lagi ini pro musuh mudah hidup. Ayam kanton, saus taujurnya, sama sambel bawang, sama nasi yang disirap sambel taujurnya lagi, ya? Mungkong, mungkong, mungkong. Sambelnya nonjak banget, Cek. Tapi bukan hanya nonjak. Eh, nonjaknya dominan, Cek. Mantap, Cek. Tapi enak, Cek, sambelnya. Hanya saja di dalamnya tuh semakin kaya banget, Cek. Jadi ayamnya yang kerasa rempah-rempahnya, tambah sambel nonjak, tambah sambel apa saus taujurnya yang manis. Bayang nge-rasa nipi aja di dalam mulut. Wah, kayak pelangi, Cek. Merah, kuning, hijau, biru, Cek. Wah, ini Cek, 10 EW tiamik saura, Cek, ya? Buat akhir bulan bisa nih, ya? Penawarnya timun, Cek, ya? Tapi kalau di sini teman-teman ya, pastikan kalian harus minta saus taujurnya ini. Ini juara ini, ya? Yah, habis, Cek, ya? Jangan hilangin lah, penuh, Cek. Kita coba lagi ya, teman-teman lagi, ya? Dikasih sambelnya, Cek. Wuh, sambelnya, Cek. Langsung aja ditaruh di nasi. Hmm, hmm. Saus taujurnya kerasa banget. Ayamnya, bumbu-bumbunya juga. Mantap, Cek. Terus, tidak lagi kena sambelnya. Lelak. Lelak. Rasa restoran, harga nggak masuk akal, ya? Wuh, lari. Pantesan yang beli itu Nikita, Ruben, Rafi, Baim pernah ke sini, ya? Tapi bukan artis, ketangannya, Pak Nga, ya? Gak banyak-banyak. Jadi teman-teman benar-benar enak ini, teman-teman. Ruki kalau kalian nggak beli Rp10.000 sebanyak ini, ya? Saya habiskan dulu, Sobat Bagi, ya. Orang-orang itu ayamnya walaupun sebesar apa atau sekecil apa, ayamnya dia menemani sampai terakhir, Cek. Iya nggak? Iya, oke. Renyahnya itu di gorengnya itu enak, Cek. Jadi kalau ayam kantong kan biasanya kan juga warnanya merah, terus digantungin, Cek. Terus cara ngorengnya pun juga beda biasanya, iya. Gantungin sejauhnya banget. Dikantungin biar ini, biar nggak tahu. Aku duduk singgoto, nanti kita tanya. Dikantungin biar apa, ya? Yang penting bukan biar biur, nah itu mandi, Cek. Kita habiskan dulu, Sobat Bagi, ya. Wuh, mantep. Ini sambelnya saya nggak habis ini, ya. Wuh, pasti lagi beda, Cek. Tapi mantep, enak banget ini, ya. Jadi Sobat Bagi, ya kalau misalnya mau minta sambel, kalau misalnya nggak seberapa suka beda, minta sedikit aja, daripada nggak dihabiskan. Seperti saya ini, ya. Daripada Taujo. Iya. Tapi lebih baik, tapi minta banyain sambel Taujo-nya. Mantep sambel Taujo-nya, ya. Saus. Saus Taujo, kok sambel Taujo, ya. Yaudah, ayamnya terakhir, Cek. Hmm. Ini saus Taujo-nya kan udah habis, Cek, ya. Kita korek-korek, Cek, ya. Mantep banget saus Taujo-nya ini. Ini kalau orang-orang tahu rahasianya, orang buka semua ini, ya. Jangan diberitahu ini, ya. Orang-orang penjualnya ini, ya. Yang masak satu milah, yang jual Taujo semua. Oh, iya, iya. Habis saus Taujo-nya. Mantep, enaknya. Mantep, ayam Mojokarto ini, ya. Sudah habis, sobat bagi, ya. Kita bayar-bayar sambil tanya-tanya lagi, sobat bagi, ya. Ayo, kita tanya-tanya. Mantep. Oh, sudah kenyang, ya, Cek, ya. Kamu juga udah kenyang, Cek, ya. Mantep, ya, Cek. Itu kayaknya kamu bungkus satu kilo saus Taujo itu, Cek. Ya, kita udah bayar-bayar, sobat bagi, ya. Tapi sebelum kita pulang, kita tanya-tanya lagi sama Pak Alfon yang punya ayam Mojokarto, ya. Kalau boleh tahu, Pak, ini kan enak banget itu tadi, Pak. Sehari laku berapa porsi, Pak? Antara 50-60 porsi, ya. Masih, kita masih awal-awal itu, ya. Ya, pasti segitu, ya. 50-60 porsi. Ayam promonya Rp10.000, ya. Pasti banyak orang yang mau, ya, Pak, ya. Luar biasa, ya. Ini kalau orang pesen langsung ke sini, terus kalau misalnya mau online, bisa nggak, Pak? Bisa, sudah ada di GrabFood. Oh, di GrabFood. Di GrabFood namanya? Ayam goreng Mojokarto Otropodo. Oh, ayam goreng Mojokarto Otropodo, ya. Promo juga, Pak, ya. Promo? Promo juga. Halo, saya mau tanya, Pak. Dari tadi itu saya penasaran digantung. Kamu juga penasaran, Cek, ya. Di restoran-restaran ayam kanton yang lain pun, kenapa sih ayam itu juga harus digantung, Pak, ya? Ya. Semen saya lihat itu. Kalau digantung. Airnya dia netes. Oh, airnya netes. Ya, itu, Cek. Dikasih tadahan, Cek, ya. Jadi, kayak gentengmu bocor, Cek. Karena ada embernya. Ayam kanton ini kan dimasaknya utuh, ya. Ya. Dan kemudian waktunya juga rukmen lama. Sehingga dalamnya itu... Kadar airnya? Kadar airnya tinggi. Tinggi. Perlu digantung supaya... Sebelum digoreng itu biar nggak meletik-meletik, ya. Meletus-meletus, ya. Oh, baru tahu saya, ya. Jadi, kalau misalnya ayamnya kadar airnya biar dikurangnya harus digantung, Cek, ya? Iya. Jadi, airnya akan jatuh. Oh. Pantesan kemarin saya punya pengajian yang besar, saya taruh di saku, saya digantung istri saya, Pak. Biar uangnya turun semua, Pak, ya. Biar cair semua, uang saya, Pak, ya. Digantung, gitu. Oh, gitu, Pak, ya. Sama percayaan terakhir, Pak Alfone. Ini percayaan nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Ini menurut pendapatnya masing-masing, ya. Ini saya tanyakan ke semua orang yang saya review, ya. Iya. Pernyataan terakhir, Pak Alfone. Kalau misalnya Pak Alfone disuruh milih, disuruh milih mana, Pak? Punya uang banyak dulu atau bahagia dulu? Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar? Bahagia dulu. Bahagia dulu, Pak. Wah, kenapa, Pak? Eh, eh. Keselirin, loh. Eh, Pak, eh. Ini cintaan, ya. Karena kenapa, Pak, bahagia dulu? Tujuan hidup adalah untuk mencapai bahagia. Kalau kita sudah bahagia, berarti sudah mencapai tujuan. Mereka gimana, Pak? Aduh kok berat sekali, ya. Saya dengarkan. Kita itu tujuan hidup. Kita kan, kita ingin mencapai satu kebahagiaan. Tujuan hidup yang sebenarnya itu mencapai kebahagiaan, Pak. Iya, nah. Kebahagiaan kan tidak dinilai dari uang, Pak. Tapi katanya banyak orang, segalanya juga butuh uang, Pak. Iya. Tapi kalau kita bahagia, dengan uang 5 ribu pun, 10 ribu pun, kita pasti bisa dengan hati bahagia. Itu loh, Zek. Uang itu bukan segalanya sebenarnya, Zek, ya, Pak. Seperti kalau makan ayam kantor, dengan 10 ribu kita bahagia. Bagia, ya. Apalagi kantornya 5 ribu, Pak, ya. Jangan, Bapaknya tambah rugi, ya. Bapaknya rugi, kita yang bahagia, ya. Seperti itu. Oh, luar biasa. Jadi, kalau ukur kebahagiaan itu tidak bisa ditinggalkan dengan uang, Pak, ya. Ada orang yang punya 10 ribu, bahagia, Pak. Ada yang 20 ribu, bahagia. Ada yang punya 1 juta, bahagia, Pak, ya. Iya, betul. Jadi, intinya untuk mencapai kebahagiaan itu, ya. Eh, mencapai tujuan hidup, ya, kebahagiaan itu. Terima kasih, Pak Alfon. Terima kasih, ya, Pak. Saya doakan sukses lancar, Pak, ya. Sama-sama. Yang beli bukan hanya Raffi, tapi macam-macam, Pak, ya. Pejabat-pejabat juga banyak yang beli, Pak. Ya, ya, ya. Itu sukses, Pak. Lancar. Saya mohon undur diri dulu. Itu aja kebahagiaan. Kita ketemu lagi di review berikutnya. Tetap di channel Ngidrme. Sampai jumpa. Dadah. Makasih, Pak.